Intro Sejatinya, seluruh kehidupan manusia di alam semesta ini adalah kendak dari Tuhan yang maha kuasa Termasuk dengan segala kehidupan manusia Mulai dari awal kehidupan manusia hingga matinya seseorang Semua sudah menjadi jalan dari ketentuan Tuhan Tidak ada seorang manusia yang mampu menolak atau menampik atas takdir yang telah digadiskan untuknya Namun tidak sedikit dari sebagian manusia yang kehidupannya dipenuhi kesombongan atas segala yang emiliki Baik itu harta, tahta, atau bahkan ilmu yang dimiliki Kesombongan banyak sekali membuat orang-orang lupa akan peran Tuhan terhadapnya Bahkan tidak sedikit dari sebagian orang malah berani meremehkan kekuasaan Tuhan Berikut adalah beberapa kisah dari orang-orang yang berani meremehkan keberadaan Tuhan Bahkan akhirnya mereka mati dengan mengenaskan Nah, kali ini Akademi Channel akan merangkumkan 7 manusia yang mati mengenaskan karena menghina Tuhan Tapi sebelum lanjut ke videonya Ada tombol subscribe di bawah video untuk berlangganan video kita Gratis loh guys Yuk kita kembangkan channel ini bersama-sama Biar bisa memberikan hiburan dan manfaat bagi banyak orang Tancredo Neves mungkin adalah salah satu dari orang yang akan menjadi orang nomor satu di Brazil kala itu Tancredo kala itu sedang mencalonkan diri sebagai calon yang akan bersaing memperbutkan kursi ke presidenan Brazil Banyaknya suara dukungan yang diperoleh membuat Tancredo berhasil mengalahkan kandidat lainnya Namun sayangnya setelah kemenangannya dalam pemilu Tancredo mendadak jatuh sakit Dan sehari sebelum dilantik Tancredo mati karena sakit yang dideritanya Banyak yang beranggapan bahwa kematian Tancredo adalah akibat dari kesombongannya saat melakukan kampanye di hadapan publik Rasa percaya diri akan kemenangan Tancredo membuatnya menjadi sangat sombong dengan meremehkan keberadaan Tuhan Tancredo berkata bahwa jika dalam pemilu nanti suara kemenangannya mencapai 500 ribu suara Maka tidak ada seorang pun yang dapat menyingkirkannya dari kursi ke presidenan bahkan oleh Tuhan sekalipun Pada akhirnya Tancredo berhasil meraih suara lebih dari 500 ribu dan menjadikannya pemenang pemilu Namun sehari sebelum pelantikannya jadi presiden Tancredo mati akibat sakit yang dideritanya Kesombongan seseorang ketika sedang berada di puncak kehidupan teratas mungkin adalah hal yang sering terjadi Namun jika kesombongannya melebihi batas dengan tidak mengakui keberadaan Tuhan Mungkin itu adalah salah satu yang tidak baik untuk ditiru Seperti kesombongan yang dilakukan oleh John Lennon ketika sedang di puncak karir kepopulerannya kala itu Akhirnya membuatnya mati dengan cara mengenaskan Kala itu saat diwawancarai oleh beberapa media John mengatakan bahwa kepopulerannya lebih terkenal dibanding kepopuleran Tuhan Kesombongannya semakin memuncak ketika dia mengatakan bahwa siapa yang duluan tenggelam antara The Beatles dengan Tuhan Dari ucapannya yang kontroversi tersebut akhirnya John Lennon tewas ditembak oleh penggemarnya sendiri Karena dirasa terlalu meremehkan keberadaan Tuhan Mungkin kapal tetanik adalah salah satu kapal termewah pada waktu itu Yang banyak dikenali oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia ini Akibat peristiwa dari tragedi yang menimpa kapal tersebut Kapal mewah dan terbesar kala itu adalah hasil mahakarya dari rancangan Thomas Enrow Yang merupakan arsitek yang terkenal sangat detail dan perfeksionis Bahkan ketika diwawancara oleh reporter tentang keamanan Titanic Thomas dengan sombong berkata bahwa keamanan kapal yang dibuatnya sangat aman Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya Akhirnya Thomas ikut dalam pelayaran perdana kapal yang telah dirancangnya untuk mengarungi samudera Namun setelah 4 hari berlayar Kapal Titanic menabrak gunung es di samudera Atlantik Yang menewaskan banyak sekali korban jiwa Kejadian musibah tenggelamnya kapal Titanic terjadi pada tanggal 14 April 1912 Dan menewaskan sekitar 1517 orang termasuk dengan Thomas Enrow Merlin Monroe adalah salah satu aktris cantik yang terkenal di zaman tahun 50an Selain terkenal dengan kecantikannya, Merlin juga merupakan aktris yang kaya raya Meskipun Merlin adalah seorang aktris cantik dan kaya Tidak lantas menjadikan kehidupannya semanis yang kita bayangkan Dalam kisah percintaannya, mungkin Merlin adalah termasuk orang yang kurang beruntung Karena perjalanan kisahnya begitu pahit Ketika sedang menjalani syuting Datang seorang pendeta bernama Billy Graham Yang terpanggil untuk memberikan bimbingan spiritualis terhadap Merlin Namun sayangnya ternyata Kehadiran pendeta tersebut ditolak mentah-mentah oleh Merlin Dengan berkata bahwa ia tidak butuh Tuhan Kejadian tragis terjadi seminggu setelahnya Merlin Monroe ditemukan tewas di dalam apartemennya Akibat overdosis menegak obat tidur yang terlalu banyak Kesombongan seseorang yang mati akibat menghina Tuhan Juga dialami oleh artis Brazil bernama Kazusa Kazusa adalah seorang penyair dan penyanyi tak kenal Dengan hampir 5 juta kopi karyanya sudah terjual Namun sayangnya Kazusa harus mengakhiri masa karirnya di usia ke-32 tahun Akibat kanker paru-paru yang dideritanya Sebelum akhirnya meninggal Saat konser yang berlangsung di Rio de Janeiro Kazusa melakukan hal yang tidak sopan Dan tidak sepantasnya dilakukan olehnya Kazusa mengebuskan asap rokok di tengah panggung dengan berkata Tuhan asap rokok ini untukmu Semenjak kejadian itu Kazusa lantas terseram penyakit kanker paru-paru hingga menewaskannya Tragedi tragis lainnya dari seorang yang mati akibat kesombongannya Menyepelekan Tuhan terjadi di Brazil Tragedi ini terjadi di tahun 2005 Dimana beberapa orang anak muda Yang telah terpengaruh minuman beralkohol Menjemput teman gadisnya di rumahnya Karena mengetahui teman-temannya mabuk Maka sang ibu dari gadis itu menjadi khawatir Dengan keadaan anaknya nanti Rasa kekhawatiran ibunya lantas membuat sang ibu berkata kepada anak gadisnya Dengan maksud mendoakannya Ibu gadis tersebut berkata Tuhan bersamamu putriku Namun bukan berasa senang didoakan yang baik Anak gadis tersebut malah menjawab doa sang ibu dengan berkata Boleh saja Tuhan bersamaku Tapi asalkan dia mau duduk di bagasi Soalnya kursi disini sudah penuh Setelah kepergiannya dari rumah Tak lama berselang Mobil yang ditumpangi gadis dan teman-temannya itu mengalami kecelakaan hebat Saking hebatnya Bagian depan hancur membuat seluruh penumpang mobil itu tewas Hingga bentuknya tidak lagi bisa dikenali Yang paling aneh dari kejadian ini adalah Bagian dari bagasi mobil tersebut masih tetap utuh Bahkan sekotak telur di dalamnya tidak ada yang pecah Bon Scott merupakan seorang musisi era 70-an Yang juga mantan vokalis band terkenal ACDC Bon Scott dianggap menghina Tuhan Karena ada salah satu lirik di lagunya yang berbunyi Jangan hentikan aku Aku sedang asik berjalan ke naraka Lagu tersebut ada di dalam album yang dirilis pada tahun 1979 Dan tepat setahun kemudian Ia ditemukan tewas Karena tersedak oleh muntahannya sendiri Nah itulah beberapa kejadian tentang kematian Akibat menghina atau menyempelikan Tuhan Semoga ulasan tersebut dapat memberikan kita pelajaran Akan kekuasaan Tuhan itu memang benar adanya Jika keberadaan Tuhan sudah ditampikan Maka tunggulah dengan cara apa Tuhan akan menghukumu Cepat atau lambat Tuhan akan menunjukkan bahwa keberadaannya itu nyata Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe